selamat menikmati 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 ini ya saya pakai solasi ini kalian pakai solasi apa aja bisa ya Aduh susah ya eh ini tak saya tak ngotong dulu sebelah sini aja lah tempatnya ya nggak ada disini saya akan solasi potong dulu solasinya Aduh ah ini saya potong dulu rapikan dulu ya Aduh susah nih ah ngorotoh-ngor alah matanya nggak tajam ah karena nggak ada megangi ya kamera ntar ya harap maklum ya karena tempatnya jadi kalau TV 43 itu meja saya yang enggak cukup ah meja saya enggak cukup nah ini selanjutnya sini saya akan lepas yang sini atas kalian coba aja ya salah satu ya ini dua atau yang ini terserah saya biasanya yang yang pertama dua ini ada enggak salah satu dua ya biasanya ini sebelah kanan-kanan sebelah sini ya kita ini Oh sebelah kiri ya satu kiri kanan-kanan kiri oke bentar solasinya saya ambil dulu ntar ya mungkin angle-nya kurang enak ini akan saya solasikan di sini nah solasikan di sini eh selanjutnya kita pasang lagi ya posisinya yang kurang enak ah oke ya jadi tinggal seperti itu aja ya solusinya saya colokkan ini karanya eh pakai HDMI ya biasanya coba dulu pakai siaran oke saya nyalakan udah nyala belum nih belum kelihatannya oke saya nyalakan dulu ntar saya siapkan remote dulu waduh ini ya siarannya ya aduk biasanya eh ini kita lihat di sini aja ya bagian sini ya ini akan saya ubah ke posisi menu aja menu kita menu ini aja lah nah ini nah ya bisa lihat ya sudah tidak ada garis-garis lagi eh bersih ya seperti ini ada posisinya tadi HDMI ya karena pakai uctv ya Indy home ya tuh nih sudah oke ya enggak bergetar enggak ada garis-garis sama sekali jadi seperti itu gampangnya untuk kasus-kasus tertentu aja ya tapi ada juga yang harus ke jalur eh eh ada juga yang harus kita jember kalau saplainya hilang seperti itu ya tapi pastikan dulu ya eh masalah dipane ACD nya atau di bagian tikonnya atau yang lainnya ya eh atau putus jalur nah bisa juga seperti itu oke ya coba lama oke tidak bergetar-getar lagi jadi ini TV nya ini ya ini tuh udah sering apa namanya saya ganti LED backlight nya ya eh karena apa namanya eh pemakaiannya itu eh apa namanya Hai lebih dari 12 jam sehari itu lebih dari 12 jam jadi pagi itu dia sudah nyala nanti mati tuh kalau dan jam 12 jam 1 karena ayah saya kadang tidurnya sampai malam ya malam kadang nanti subuh dia udah bangun kalau udah anu ya terus nanti TV harus dimatiin lagi tidur terus pagi jam-jam 8 jam 9 udah nyala lagi sampai malam lagi jadi sekadang ini TV nya ini eh setahun bisa ganti backlight dua kali ya ya maksudnya tidak akan saya ganti keseluruhan ya karena hanya beberapa LED aja seperti itu kalau awal itu kan dulu kalau kalian subscribe berlama saya saya pernah ngeproduk TV ini karena backlight nya ini sejarah TV nya ini ya jadi belum satu tahun itu udah bermasalah di LED backlight nya warnanya jadi biru ya setahun lebih sedikit di pas garansi habis dan ini sekarang kasusnya garis-garis seperti itu nah kalau kalian punya kasus seperti ini coba kalian bongkar lihat dulu ya kalau modelnya ada soketan dua seperti ini ya kalian coba solasi aja kalau biasanya bagian sini kalau masih enggak mau coba sebelahnya masih enggak mau coba yang sebelah sini terus sebelah sini atau kalian harus mengurutkan jalurnya ya karena ini enggak ada keterangannya jadi agak susah ya nanti kalau saya menjelaskan ya di sini mungkin di sini ada ini VGH VGL nya harus mengurutkan ini juga enggak ada ya kalian lihat-lihat itu memang enggak ada di sini ada kelihatannya di sini harus mengurutkan ini ya kalau di sini enggak ada karena dia jadi satu ya untuk mesin tikonnya itu jadi satu atau satu sini di sini kelihatannya jadi satu di sini jadi kalian harus bongkar ini set satu disitu oke ya mungkin sampai disitu ya blokotokannya ini saya pasang dulu nanti kita lihat lagi ya hasilnya kalau dari sini udah jelas ya udah kelihatan udah enggak ada garis satupun ataupun yang banyak itu ya bergoyang-goyang Oke ini saya pasang dulu terus kita coba Oke ya ini ya udah sip ya tuh udah bersih ya disini udah tidak ada garis-garis sama sekali sini ya tuh bersih ya untuk solasinya ya untuk minulasinya itu jaraknya ya kira-kira lima lima enam jalur jalur lah entara itu ya solasinya kalian solasi aja nah ini udah bersih ya seperti ini udah oke nih dasar panjir lama juga lihat YouTube Oke ya mungkin sampai disini dulu ya blokotokannya kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau videonya sehat juga biar bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh